Bawaslu Kota Banjar temukan tiga pemilih tidak masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada Serentak 2024. Menanggapi temuan tersebut, KPU Kota Banjar siap menindak lanjuti. KPU Kota Banjar menggelar rapat pleno penetapan daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap untuk Pilkada Serentak 2024. Rapat ini dihadiri unsur Korkopimda Bawaslu Kota Banjar, perwakilan partai politik, PPK, dan sejumlah dinas terkait. KPU Kota Banjar menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 154.425 jiwa, yang terdiri dari pemilih laki-laki 76.828 jiwa dan pemilih perempuan sebanyak 77.597 jiwa. Ketua Bawaslu Kota Banjar, Rudy Ilham Ginanjar mengatakan, pihaknya menemukan ada tiga pemilih yang belum masuk DPT dan dua orang meninggal dunia masih tercatat dalam DPT. Dengan temuan tersebut, pihaknya memberikan saran masukan agar mencoret yang masuk kategori TMS dan kategori MS dimasukkan dalam DPT. Sekali kita ada temuan berupa misal ada orang yang meninggal masih terdaftar dalam DPT dan ada beberapa aduan ke posko pengaduan kawal hati kami, ada yang memang belum masuk dalam DPT, setelah DPT 4. Belum masuk DPT itu ada tiga orang, yang meninggal itu ada dua orang. Kami tadi memberikan saran memasukkan keperbaikan keberadaan KPU untuk yang harusnya TMS itu dicorek dan yang harusnya MS itu dimasukkan. Jadi memang tadi ada perubahan juga, diperlukan juga hasil dari saran perbaikan tadi. Menangkapi temuan tersebut, Ketua KPU Kota Banjar, Muhammad Mukhlis, mengatakan siap menindaklanjuti temuan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjar. Masukan dan tanggapan dari rekan-rekan Bawaslu, karena memang mereka juga sama sebagai penduduk negara yang mana dari proses pengawasan yang Alhamdulillah kami selalu bersinergi ketika memang ada hal-hal yang memang perlu disampaikan dan diinformasikan, pasti akan kami sampaikan dan lalu langsung ditindaklanjuti pada saat proses pelaksanaannya. Mukhlis menambahkan DPT sebanyak 154.425 jiwa ini, tersebar di 25 desa kelurahan dan 285 tempat pemengutan suara atau TPS.